Oke, siap ujian matematika kelas 12 SMK bersama Mr. Anji, the most gokil math teacher from Semarang City, Central Java, Indonesia. Oke, kali ini kita akan membahas tentang penarikan kesimpulan pada logika matematika. Berikut soalnya, diketahui premis-premis. Premis yang pertama, jika seorang pandai pelajaran matematika, maka ia pandai pelajaran fisika. Premis yang kedua, Ahmad tidak pandai pelajaran fisika. Berarti kesimpulan dari premis di atas adalah apa? Oke, penarikan kesimpulan, pemirsa. Penarikan kesimpulan. Nah, di dalam logika matematika, penarikan kesimpulan yang sah atau valid, cuma ada tiga, saudara. Satu, dua, dan tiga. Penarikan kesimpulan yang pertama adalah MP. Tahu MP? Malam pertama. Oh, bukan ya. MP adalah modus ponens. Nah, penarikan semuanya begini, Pak. Jika P, maka Ki. Jadi jika sebab P, maka terjadi akibat Ki. Ternyata kok P terjadi? Berarti kesimpulannya Ki. Nah, ini namanya modus ponens. Kemudian yang kedua, ada yang namanya MT. Malam terakhir. Oh, bukan ya. Ini malam pertama, malam terakhir. Bukan. MT adalah modus ponens. Nah, modus ponens itu bagaimana, misalnya? Ada premis. Jika P, maka Ki. Jadi sebab P terjadi, maka akibat Ki akan terjadi. Ternyata kok akibat Ki-nya enggak terjadi? Berarti kesimpulannya sebab P enggak ada. Berarti engkaran P. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan secara berantai. Namanya silogisme. Wow, silo, men. Silogisme begini. Jadi jika ada premis. Jika P, maka Ki. Eh, jika Ki, maka R. Kesimpulannya apa, bro? Jika P, maka R. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini yang belakang diingkari. Oh, berarti modus tolen dong. Jadi jika P, maka Ki kok ingkaran Ki? Berarti kesimpulannya ingkaran P. Jadi, Ahmad tidak pandai pelajaran fisika. Kan ingkaran dari pandai pelajaran fisika. Jadi kesimpulannya adalah ingkaran dari seseorang pandai pelajaran matematika. Ingkarannya apa? Berarti Ahmad tidak pandai pelajaran matematika. Jawabannya adalah. A.